penilaian berhasilnya teknologi rekayasa cuaca yang dilakukan BNPB ini disampaikan Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu saat menggelar rapat koordinasi penanganan bencana alam di Kota Semarang Senin sore di kantor Balai Kota Semarang menurut Ita, dari prediksi BMKG sebenarnya cuaca ekstrim masih akan terjadi di Kota Semarang untuk itulah ia meminta semua perangkatnya tetap waspada namun beruntung BNPB telah melakukan rekayasa cuaca sehingga dalam beberapa hari terakhir tidak terjadi hujan lebat dan berdampak baik pada penanganan banjir dan bencana alam di Kota Semarang masih ada hari ini sampai rapat ini cuaca ekstrim tetapi karena oleh BNPB dilakukan TMC Teknologi Modifikasi Cuaca makanya kenapa Kota Semarang sudah tidak hujan yang parah lagi seperti dulu kemarin-kemarin karena mulai Jumat, Sabtu, Minggu ini sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca Teknologi rekayasa cuaca sendiri BNPB telah menebar garam di awan sejak tiga hari lalu dan dampaknya di Kota Semarang cuaca dalam tiga hari terakhir cukup cerah Dari Semarang, Tutup Cerita melaporkan